Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara melakukan promosi kesehatan Jadi tahap-tahapnya apa saja akan kita pelajari Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan kegiatan promosi kesehatan Yang pertama, jenis kegiatan promosinya seperti apa Kemudian minat peserta atau masyarakatnya bagaimana Lalu pelaksanaannya akan seperti apa Nah yang paling penting adalah hasil kegiatan tersebut akan seperti apa, berhasil atau tidak Nah, apa sih kunci promosi kesehatan supaya kegiatan kita bisa berhasil atau sukses Jadi kunci promosi kesehatan supaya sukses itu adalah dengan melakukan program planning Atau merencanakan program dengan sebaik-baiknya Sebuah planning atau sebuah perencanaan program itu dikatakan efektif Apabila kita bisa mengkombinasikan tiga hal Yang pertama, komunikasi, kerjasama, dan koordinasi Nah, kenapa kita butuh tiga hal ini? Karena dengan kita melakukan komunikasi yang baik, dengan adanya kerjasama tim, kemudian koordinasi Itu kita bisa mendapatkan gambaran lengkap dari komunitas atau dari masyarakat yang akan kita lakukan program promkes Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah contoh ketika promotor kesehatan itu memberikan atau melakukan program di masyarakat Di mana programnya adalah olahraga Nah, ketika kita memberikan saran kepada masyarakat atau memberikan program olahraga Itu kita harus jelas dulu Tujuan atau alasan melakukan program tersebut apa Apakah mempunyai alasan yang khusus atau hanya karena manfaat dari olahraga Misalnya seperti ini Kita mempunyai tujuan yang khusus berarti kita memberikan program ini, kita punya tujuan yang akan kita capai Jadi sebelum program diterapkan, punya tujuan tersendiri Atau dia hanya, oh karena olahraga itu baik untuk kesehatan, makanya kita membuat program Itu berarti dia hanya karena manfaat dari olahraga tanpa mempunyai tujuan atau alasan yang jelas Nah, kemudian yang kedua, jenis Jenisnya juga harus diperhatikan Spesifik kah atau semua Contohnya, program senang jantung bagi lansia setiap hari Jumat Contohnya seperti itu Berarti itu spesifik Kemudian, kalau dia tidak spesifik berarti dia hanya menyarankan Oh, kita harus berolahraga Karena olahraga itu sehat Bisa olahraga apa saja Itu contohnya yang tidak spesifik Jadi, dia hanya menyarankan program tanpa jenis yang jelas Yang ketiga, itu siapa Berarti sasarannya Itu juga harus jelas Program ini ditujukan untuk siapa Apakah untuk semua masyarakat Atau apakah untuk balita atau ibu hamil atau lansia Itu contoh yang spesifik Nah, dengan mengkombinasikan tiga hal yang tadi Ada komunikasi, kerjasama, dan koordinasi Maka, program yang akan kita lakukan ini Itu akan lebih jelas lagi Alasannya apa kita melakukan program ini Kemudian, jenis programnya seperti apa Kemudian, ditujukan ke siapa Itu akan lebih jelas Karena kita mempunyai gambaran yang lengkap dari komunitas tadi Mereka mempunyai masalah apa Sehingga kita bisa melakukan planning yang baik Jadi, berdasarkan penjelasan tadi Bisa kita katakan bahwa program promosi kesehatan Yang akan kita lakukan itu berarti harus sistematis Agar apa? Agar nanti hasilnya juga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai Sebuah program dikatakan sistematis Apabila dilakukan dalam urutan yang benar Atau dengan urutan yang benar Nah, berdasarkan dikan NKAR tahun 1992 Tahap-tahap dari promosi kesehatan itu Di sini ada lima Yang pertama ada community analysis Nah, ini kita tugasnya adalah menganalisa komunitas Jadi, bagaimana kondisinya Kemudian, ada masalah apa saja di sana Itu adalah tahap pertama Jadi, tahap community analysis Nah, yang kedua ada tahap target assessment Target assessment ini fungsinya adalah Kita akan menentukan kepada siapakah program promosi kesehatan ini kita buat Jadi, sasarannya siapa Lalu, yang ketiga itu adalah program plan development Nah, tahap ketiga ini kita akan merancang Jadi, kita akan merencanakan program yang akan kita lakukan Mulai dari tujuannya apa Kemudian, sasarannya siapa Bagaimana cara melakukan Dan sebagainya itu ada di tahap ketiga Yaitu program plan development Nah, tahap yang keempat itu adalah implementasi atau pelaksanaan Jadi, ini adalah tahap di mana kita mengaplikasikan rencana-rencana yang sudah kita susun tadi Kemudian, yang terakhir disini ada evaluasi Nah, evaluation ini kita mengevaluasi bagaimana program yang kita jalankan Jadi, evaluasi ini tidak hanya di akhir Karena nanti ketika implementasi juga akan dilakukan monitoring Atau dikatakan dengan evaluasi proses Nah, dari evaluasi ini Nanti hasilnya bisa saja kembali ke community analysis Atau ke target assessment Tapi, bisa juga akan kembali ke implementasi Jadi, implementasinya bisa diulang kembali Nah, itu tadi adalah promosi kesehatan menurut Dignan Enkar Jadi, ada lima tahap Pembahasan untuk masing-masing tahapan promosi kesehatan Akan kita bahas pada materi selanjutnya Terima kasih telah menonton!